Hati kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi yang indah ini kami dipertemukan melalui Zoom meeting ini Bapak di dalam keadaan yang sehat ya Bapak. Terima kasih atas segala sesuatu berkat, anugerah, cinta, dan kasih yang kau berikan bagi kami. Berkat di setiap jaringan dan internet kami ya Bapak di tempat kami masing-masing. Karena kami akan melakukan pembelajaran secara online dari pagi hingga pada siang nantinya. Saat ini kami akan menjawab soal-soal matematika. Mari Tuhan, Engkau memberikan kami fokus dan ketelitian yang baik Bapak biarlah kami dapat menjawab soal-soal dengan baik, tepat, dan benar ya Bapak. Berilah kami hikmat, pengertian, pemahaman yang baik Bapak, kecerdasan dan kepintaran yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, hari ini kita janji penilaian harian ya. Ada 15 soal, silahkan kalian masuk ke LMS kalian dan lihat disitu ada penilaian harian atau ulangan yang akan dilakukan selama satu jam dan Miss Devi buka sampai pukul 9.05. Tapi tetap Miss Devi akhiri pukul 9. Siapa tau kalian lupa submit atau bagaimana ya. Silahkan dibuka dan ikuti ujiannya dengan baik, boleh off-camp. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dalam perjalanan surga, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, kami telah menyelesaikan penilaian harian pada hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan itulah hasil dari usaha kami sendiri ya Bapak dengan kejujuran kami. Buatlah kami lebih belajar lagi ya Bapak, lebih semangat lagi untuk memfokuskan diri kami dan lebih teliti lagi dalam menjawab setiap soal-soal nantinya. Kami serahkan pembajaran selanjutnya hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, untuk yang remedial kita akan ketemu lagi itu pada hari Rabu. Jadi Miss Devi akan breakout room anak-anak yang remedial. Jujur ada beberapa nama yang sangat Miss Devi tidak sangka anaknya bisa remedial. Miss Devi tidak tahu apakah kurang telitika, kurang membaca soal dengan baik, sehingga terjadi remedial. Karena waktunya juga sangat cepat sekali dalam mengerjakannya. Oke, thank you buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo anak-anakku kelas 7C. Halo, apa kabar semuanya? Halo, hai. Miss Yanni harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Selamat pagi, Nes, Dreddy, Naomi, Kessia, Wina, Brina, Kelvin, Emi, Rena, Kuswin, Erika. Halo, selamat pagi. Mari anak-anak silakan open camera. Terima kasih yang sudah open camera. Halo, Brilia, Leo, Axel, Maravel, Davidson, Harrison, Valerie, Karni, Kimi. Saat pagi, Nek. Silakan open camera. Semangat pagi ya anak-anak ya. Miss Yanni harap kalian tetap bersemangat. Di pagi hari ini kita akan mulai pelajaran IPA. Silakan siapkan buku-bukunya anak-anak. Kita akan mengawalnya dengan doa. Miss Yanni minta kesedihan Harrison, pimpin kita dalam doa. Silakan, Nek. Harrison, pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, karena kita pelajaran IPA, berkati kita semuanya, biar sungguh-sungguh dalam pelajaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya, Nek, sudah pimpin doa. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan penilaian harian. Bagaimana anak-anak sudah tahu ya nilai-nilainya ya. Sudah tahu ya. Oke, yang masih dibawa ke KM, nilainya ada kesempatan untuk remedial. Juga sudah Miss Yanni ingatkan untuk melakukan remedial. Sudah dilakukan ya. Sudah tahu nilainya ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas soal-soal tersebut ya. Supaya kalian tahu, oh ini jawaban saya sudah benar. Oh ini perlu diperbaiki lagi. Gitu ya, anak-anak ya. Untuk Kezia, halo. Kezia, bisa dengar seorang Miss Yanni? Kezia, halo Kay. Kezia, bisa dengar seorang Miss Yanni? Halo, nak. Sendingan seorang Miss Yanni untuk Kezia. Halo, Kezia. Open kamera, nak. Halo, Kezia. Halo, Kezia. Apakah ada kendala, Kezia? Bisa dengar seorang Miss Yanni? Iya, Miss Yanni panggil nama Kezia. Bisa dengar seorang Miss Yanni, nak? Bisa dengar seorang Miss Yanni? Oke, iya, bisa. Nah, untuk Kezia, sudah tahu nilai ulangannya? Tidak tahu, Kezia, tidak kelihatan. Ada nilainya. Pada saat mengerjakan penilaian harian, kalau sudah di-submit, sudah langsung terlihat nilainya. Kalau Miss Yanni perhatikan, untuk nilainya Kezia masih di bawah tuntas. Kezia seharusnya menyelesaikan untuk remedialnya. Jadi perlu diperbaiki nilainya Kezia. Jadi, nanti pada pukul 1, Miss Yanni buka dari pukul 1 sampai pukul 8 malam untuk hari ini, Kezia lakukan perbaikan nilai untuk remedialnya. Seharusnya pada minggu lalu sudah langsung diselesaikan remedialnya, tapi Kezia belum menyelesaikannya. Jadi, Miss Yanni beri kesempatan untuk hari ini, untuk menyelesaikan remedialnya. Tapi, dimulainya dari pukul 1 nanti, setelah selesai seluruh pembelajaran hari ini. Oke, Kezia? Oke, anak? Halo? Kezia? Ya, thank you. Baik, anak-anak kita akan membahas hari ini mengenai soal-soal untuk penilaian harian dan juga soal-soal latihan yang sudah anak-anakku selesaikan. Kita bahas bersama-sama hari ini. Oke, sebentar di sini saya screen terlebih dahulu. Di awali dari latihan soal ya. Latihan soal yang sudah anak-anakku selesaikan. Kita bahas bersama-sama. Sudah terlihat, nak? Di sini sudah set screen. Apakah sudah terlihat? Halo, sudah terlihat anak-anakku? Sudah, Miss. Mantap, terima kasih. Ya, baik, perhatikan soal nomor satu. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor satu, pisang bertunas. Nomor dua, ikan berenang dengan sirip. Nomor tiga, daun jagung menggulung pada saat cuaca panas. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh pernyataan satu. Dua, dan tiga secara berurutan adalah. Maksudnya secara berurutan itu dimulai dari nomor satu. Kemudian nomor dua. Nomor tiga. Pisang bertunas. Menunjukkan ciri apakah ini? Untuk nomor satu. Halo? Pisang bertunas menunjukkan ciri apa? Masih ingat? Pisang bertunas itu berkembang biak. Ikan berenang dengan sirip itu bergerak. Terus dengan jagung menggulung pada saat cuaca panas itu beradaptasi. Mantap. Berarti untuk jawaban nomor satu ini adalah bagian yang C ya. Eh, sebentar. Betul kah? Iya, betul. Berkembang biak, bergerak, beradaptasi. Misalnya ini beri tanda merah untuk jawaban yang benar. Oke, bisa terlihat anak-anak? Untuk nomor satu ya, sudah kita bahas ya. Untuk latihan soal yang sudah anak-anak kerjakan. Yang nomor satu ini jawabannya berkembang biak, bergerak, dan beradaptasi. Bagian yang C. Selanjutnya, nomor dua. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan ciri makhluk hidup. Perhatikan dari gambarnya untuk satu bertelur, dua, ini adalah ulat. Nomor satu telur, nomor dua ulat. Kemudian nomor tiga kepompong. Kemudian pada akhirnya ada tanda panah menjadi nomor empat kupu-kupu. Berarti ciri yang ditunjukkan oleh gambar di samping adalah Tumbuh dan berkembang. Mantap, iya. Erika menjawab, Ina menjawab, tumbuh dan berkembang, Miss. Betul sekali. Iya, ini dia, Miss. Beri tanda merah ya. Inilah jawabannya, yang B. Tumbuh dan berkembang. Oke ya. Baik, selanjutnya. Iya, ini sempat ditanyakan juga. Miss, itu gambar apa ya? Kok saya enggak paham dengan gambarnya? Oke, kita bahas sekarang ya. Perhatikan hewan-hewan pada gambar berikut. Ada hewan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Sudah? Oke, perhatikan. Sudah tahu nama hewannya ini apa? Nomor satu itu gambar hewan apa ya? Ada yang tahu? Kerbau. Oke, thank you, Lina. Luar biasa. Nomor dua? Larku. Iya. Nomor tiga? Kambing. Kambing. Nomor empat? Larku. Iya, perhatikan ya gambar berikut. Nah, hewan yang dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Kira-kira yang manakah? Satu, tiga, dan empat. Iya, Wina menjawab satu, tiga, dan empat. Betul sekali. Ini termasuk kelompok hewan apa ya? Satu, tiga, dan empat ini? Mamalia. Iya, benar sekali. Oke, betul. Nomor tiga, jawabannya C. Satu, tiga, dan empat dikelompokkan ke dalam satu kelompok, yaitu hewan mamalia. Kalau nomor dua termasuk kelompok hewan apa ya? Anak-anak. Reptil, ya. Iya. Betul, Brina. Thank you. Baik, selanjutnya. Nomor empat. Pak Rahmat mengendarai mobil di malam hari. Sorot lampu mobil dari arah yang berlawanan membuat kelompok mata Pak Rahmat tertutup secara spontan. Jadi adanya cahaya set gitu ya, menyorok bagian mata langsung tiba-tiba secara spontan dia menutup matanya karena silau. Nah, ciri mahluk hidup yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh Pak Rahmat tersebut adalah yang manakah yang paling tepat? Terhadap rangsang. Terhadap rangsang. Oke, thank you, Kenes, Wina. Terima kasih. Terima kasih. Oke, peka terhadap rangsang. Jadi muncul adanya gerak-gerak di sana secara spontan langsung menutup bagian mata karena adanya rangsangan berupa cahaya yang menyilaukan. tanggapannya berupa menutup mata secara spontan. Ya, Miss Yanni beri tanda merah untuk jawaban yang benar. Oke, nomor empat jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, nah ini dia. Miss Yanni ingat sempat ada yang bertanya, Miss TB itu penyakit apa ya? Waktu latihan soal ada yang bertanya, Miss TB itu penyakit apa ya? Nah, untuk nomor lima, bakteri penyebab penyakit TB. TB ini adalah penyakit... Betul, terima kasih, nak. Sudah langsung dijawab, tuberculosis. Nah, penyebabnya adalah yang mana ya? A, B, C, D. Yang manakah penyebab dari penyakit TB? Bakteri? Mycobacterium tuberculosis. Terima kasih, Miss. Betul sekali. Mycobacterium tuberculosis. Penyebab penyakit tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit TBC. Jadi, nama spesiesnya mirip dengan nama penyakitnya. Kemudian, masih ingatkah anak-anakku, bakteri Salmonella TP itu? Kalau Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit tuberculosis, bagaimana dengan Salmonella TP? Penyebab penyebab? Dengan T-void. Terima kasih, Brina. Kemudian, kalau S-seriesiakoli, yang ada di usus manusia, apakah perannya? Untuk membantu perencanaan? Iya. Menguraikan sisa-sisa makanan, berperan dalam pembusukan. Ya, benar sekali. Kemudian, Lactobacillus bulgaricus, masih ingat apa perannya? Untuk pembuatan yogurt. Iya. Terima kasih untuk pembuatan yogurt. Nomor lima, ini adalah jawabannya B. Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, untuk yang nomor enam, kelompok protozoa. Protozoa ini adalah protista yang mirip hewan. Nah, untuk protista mirip hewan, yaitu protozoa ini, yang memiliki alat gerak berupa rambut getar, yang manakah jawabannya? Siliata. Wina menjawab, siliata untuk nomor enam. Iya. Alat geraknya berupa silia, atau rambut getar. Betul sekali. Kemudian, kalau risopoda, alat geraknya berupa apa? Pasti ingat? Kaki semu. Kaki semu. Thank you, Brina. Flagellata, alat geraknya berupa apa? Buru cambok. Thank you, Kerny. Iya, selanjutnya, untuk sporosua. Bagaimana dengan sporosua? Spora. Alat geraknya, apakah dia memiliki alat gerak? Sporosua? Tidak. Tidak. Tidak memiliki alat gerak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah, untuk nomor tujuh. Contoh protosua, kembali lagi protosua. Ingat, protosua itu adalah protesa yang mirip hewan. Contoh protosua yang memiliki alat gerak berupa kaki semu. Isopoda. Dari A, B, C, D. Yang manakah yang memiliki... Amoba proteus. Terima kasih. Amoba proteus. Ini memiliki alat gerak berupa kaki semu. Masih ingat, untuk plasmodium malariae, apakah memiliki alat gerak? Tidak. Tidak. Untuk paramesium SP, alat geraknya berupa? Siliata. Siliata itu nama kelompoknya. Rambut getar. Rambut getar atau silia. Itu enak ya. Siliata nama kelompoknya. Alat geraknya silia. Rambut getar. Oke, terima kasih. Kalau tripanusoma. Masih ingat? Buru cambo. Ya, pintar. Thank you, Karni. Selanjutnya. Nah, ini sempat disinggung ya. Ada yang bertanya, Miss, maksudnya apa gambar tersebut? Ada tunas bambu, ada tunas pisang. Ya, kedua tumbuhan ini menggunakan tunas untuk apa? Menghasilkan individu baru. Jadi, menghasilkan individu baru dengan cara bertunas. Berarti, ciri yang ditunjukkan makhluk hidup pada gambar di samping. Ciri yang mana? Berkembang biak. Berkembang biak, betul. Luar biasa. Ada yang dapat 100 ya, Nia? Oke. Selanjutnya. Nah, nomor 9. Miss. Iya, iya. Bagaimana? Nomor 8, berkembang biak. S. Oh, Miss Yanis keliru memberi tanda merah. Maafkan. Aduh, sudah diingetin. Terima kasih, nak. Nah, ini dia yang B. Sorry. Oke, sudah ya. Tadi di ucapkan berkembang biak. Tetapi yang ditandai tumbuh dan berkembang. Sorry, sorry, sorry. Maaf, maaf. Ya, jawabannya yang tepat. Berkembang biak. Sudah Miss beri tanda merah pada bagian B ya. Oke, anak-anak. Sudah? Terima kasih. Sudah diingatkan. Baik, selanjutnya nomor 9. Perhatikan beberapa pernyataan. Ada 6 pernyataan. Nomor 1, tidak berklorofil. Nomor 2, berklorofil. 3, tumbuh. Eh, betul. Tubuh terdiri atas hifa. Nomor 4, tubuh terdiri atas akar, batang, dan daun. Nomor 5, berkembang biak dengan spora. Nomor 6, berkembang biak dengan pembelahan sel. Ciri-ciri kelompok fungi. Ingat, fungi itu adalah jamur. Nomor berapakah cirinya? 1, 3, dan 5. Nomor 1, 3, dan 5. Nomor 5, yang paling tepat adalah B. Betul. Terima kasih anak-anak. Ya, sudah ya. Tidak berklorofil. Tubuh terdiri atas hifa. Berkembang biak dengan spora. Oke. Nomor terakhir untuk latihan soal. Perhatikan beberapa ciri tumbuhan di bawah ini. Satu, tidak berpembuluh. Dua, akar serabut. Tiga, memiliki rizoid. Empat, tulang daun sejajar. Lima, memiliki spora. Enam, berkas pengangkut tersebar. Ciri-ciri tumbuhan brio pita ditunjukkan oleh nomor berapa? Satu, tiga, atau tiga, lima. Satu, tidak berpembuluh. Tiga, memiliki rizoid. Lima, memiliki spora. Satu, tiga, lima. Jawabannya adalah B. Ya, benar. Luar biasa. Satu sih nilainya. Oke, brio pita adalah tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut tidak berpembuluh, memiliki rizoid, dan memiliki spora. Oke ya, sudah ya. Untuk latihan soal, sudah Miss Yanni bahas, sudah kita bahas bersama-sama ya. Anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan untuk latihan soalnya? Tidak, bisa diteruskan ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan. Ya, pembahasan dari ulangan harian yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya. Oke, anak-anak sudah perhatikan ya. Ingat-ingat kembali. Yang sudah anak-anak kukerjakan. Kita bahas bersama-sama. Baik, berikut ini ditampilkan gambar-gambar dari tumbuhan mimosa pudika atau tali putri. Di mana untuk gambar yang di sebelah kiri, pada bagian daunnya disentuh dengan menggunakan tensil. Kemudian pada gambar di sebelah kanan, setelah disentuh, daunnya menguncup. Nah, ciri makhluk hidup yang ditunjukkan orang gampang. Pekal terhadap rangsang, Miss. Jawabannya B. Ya, benar. Miss Yanni beri tanda merah untuk jawaban yang benar. Ya, sudah. Pekal terhadap rangsang. Kita lanjutkan. Nah, ini mudah ini. Gambarnya secara berurutan. Gambar bayi ada tanda panahnya. Kemudian balita. Kemudian tanda panah remaja. Gambarnya seperti ini. Tanda panah. Kemudian ada gambar dewasa. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan. Dan berkembang. Mantap. Thank you. Kenes dan Wina. Tumbuh dan berkembang. Ya, jawabannya A. Oke. Selanjutnya, kita lihat nomor tiga. Ciri kingdom monera. Yang manakah ciri kingdom monera? Apakah dia organisme prokaryotik atau eukaryotik? Termasuk yang mana? Ataukah dia merupakan organisme unicellular? Apakah termasuk organisme makros, berukuran makroskopis ataukah mikroskopis? Yang manakah jawaban yang paling benar untuk nomor tiga? Halo. Brina menjawab A. A. Organisme eukaryotik. Eukaryotik. C. C. Ada yang menjawab C. Organisme prokaryotik. Yang paling tepat jawabannya adalah C. Benar sekali. C ya. Monera termasuk organisme prokaryotik unicellular dan berukuran mikroskopis. Jawaban yang benar C. Oke. Sudah ya? Sudah kita bahas untuk nomor tiga. Baik. Untuk yang nomor empat. Bakteri yang berperan dalam pembuatan yoghurt adalah Lactobacillus bulgaricus. Sudah ya? Ingat penulisannya. Baik. Nomor lima. Bakteri penyebab penyakit tuberculosis. Tadi sudah sempat dijawab. Yang manakah untuk nomor lima? Jawaban yang benar. Mycobacterium tuberculosis. Benar. Mycobacterium tuberculosis. Oke. Kita sudah membahasnya. Sudah misalnya beri tanda merah untuk jawaban yang benar. Nomor enam. Perhatikan beberapa ciri makhluk hidup berikut. Satu. Organisme eukaryotik. Dua unicellular. Tiga unicellular bersifat mikroskopis. Empat. Organisme prokaryotik. Lima unicellular bersifat makroskopis. Enam multicellular. Ciri kingdom protisa. Tunjukkan oleh nomor berapa. Satu, dua, dan tiga. Satu, dua, dan tiga mis. Apakah itu satu, dua, dan tiga? Organisme eukaryotik. Organisme eukaryotik. Organisme eukaryotik bersifat mikroskopis. Iya. Unicellular. Unicellularnya itu bersifat mikroskopis. Apakah ada yang multicellular? Ada. Tetapi yang multicellular itu bersifat makroskopis. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Satu, dua, dan tiga. Thank you anak-anak. Kita lanjutkan nomor tujuh. Penyebab penyakit malaria. Yang mana kah? Amoeba proteus. Plasmodium malari. Amoeba proteus atau plasmodium malariae? Yang mana? Ayo diingat. Plasmodium malariae. Iya, plasmodium malariae yang benar ya. Iya, nama penyakitnya mirip dengan nama penyebab penyakit tersebut. Yaitu spesiesnya malariae. Plasmodium malariae. Nomor delapan. Nama spesies yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Masih ingat ini gambar apa? Gambar proteus. Amoeba proteus. Terima kasih, Karni, Wina, Gines, Amoeba, Proteus. Yep. Bentar. Oke. Selanjutnya, untuk nomor sembilan, perhatikan beberapa ciri makhluk hidup berikut. Nomor satu, organisme eukaryotik. Nomor dua, organisme prokaryotik. Nomor tiga, tubuh tersusun atas heva. Nomor empat, memiliki klerofil. Nomor lima, berkembang biak dengan spora. Nomor enam, berkembang biak dengan strobilus. Ciri kingdom fungi ditunjukkan oleh nomor berapa? B, satu, tiga, dan lima. Satu, organisme eukaryotik. Tiga, tersusun atas heva. Lima, berkembang biak dengan spora. Satu, tiga, dan lima. Oke, sudah. Nomor sembilan, jawabannya B. Benar. Kita lanjutkan. Jamur yang berperan dalam pembuatan tempe. Yang manakah jawaban yang benar? Hah? Yang, ah mis. Sakaromisa servisnya kah? Benar? Apakah betul? Anak-anakku, yang manakah jamur yang berperan dalam pembuatan tempe? Ayo diingat-ingat. Risovus or Rizai. Thank you, Kenes. Risovus or Rizai. Nomor sepuluh jawabannya adalah D. Kalau Sakaromisa servisnya untuk membuat apa ya? Berperan dalam pembuatan apa? Masih ingat? Halo? Masih ingat Sakaromisa servisnya berperan dalam pembuatan apa? Sudah lupa. Yogurtnya miss. Bukan, nak. Kalau yogurt itu bukan Sakaromisa servisnya. Tapi Lato Bacillus berdarikus. Nah, kalau Sakaromisa servisnya berperan dalam membuat apa? Masih ingat? Ayo, diingat-ingat lagi. Yang suka. Roti? Ah, iya betul. Thank you, Kenes. Buat roti. Kalau Tin ya versi color, masih ingat? Penyebab? Penyakit panu. Iya, betul Kenes. Penyebab penyakit panu. Kemudian penicillium. Masih ingat penicillium? Penicillium SP. Masih ingat? Menghasilkan apa? Penghasil antibiotik. Thank you, Erika. Penghasil antibiotik, khususnya antibiotik penicillium. Terima kasih anak-anakku. Baik, nomor 11. Nah, tadi sudah disebutin nih sama Kenes jawabannya. Apakah jawabannya penyebab penyakit? Dan versi color. Iya, iya. Terima kasih. Ini adalah gambar dari jamur penyebab penyakit panu. Yang di bagian kiri ini gambar jamurnya. Jadi berbentuk kokus. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah akibat adanya jamur tin ya versi color. Menyebabkan penyakit panu. Baik, nomor 11 sudah terjawab. Selanjutnya, nomor 12. Perhatikan beberapa ciri makhluk hidup berikut ini. Nomor 1, tidak memiliki berkas pembuluh angkut. Nomor 2, memiliki berkas pembuluh angkut. Nomor 3, tidak memiliki akar batang dan daun yang sesungguhnya. Nomor 4, memiliki akar batang dan daun sejati. Nomor 5, berkembang biak dengan strobilus. Nomor 6, berkembang biak dengan sorak. Sudah? Kita lihat soalnya. Ciri-ciri peridupita. Ditunjukkan oleh... Nomor 6, 2, kita lihat dulu. 2, ini apa? Memiliki berkas pembuluh angkut. Sebentar. 4, memiliki akar batang doh. Iya. Oke, 6, iya. Oke, anak-anak. Miss, jawaban nomor 12, Miss, yaitu memiliki berkas pembuluh angkut, memiliki akar batang daun sejati, berkembang biak dengan sorak. Yang manakah itu? C. Oke. Terima kasih. Sudah ya, anak-anak ya? Jadi, kalau yang tidak memiliki berkas pembuluh angkut, tidak memiliki akar batang daun sesungguhnya, ini adalah ciri dari triopita. Kalau berkembang biaknya dengan strobilus, itu ciri yang dimiliki oleh apa ya? Masih ingat? Tumbuhan Kimnosperme. Ya, jadi berkembang biaknya dengan strobilus. Oke, selanjutnya. Nomor 13. Persamaan ciri yang dimiliki oleh Briopita dan Pteridopita. Ayo, masih ingat enggak? Apa persamaannya? A, B, C, dan D. Yang manakah? Yang paling benar? Berkembang biak dengan suara daun hidup mengalami fase generatif dan vegetatif. Thank you, Kimnos. Luar biasa ya. Pintar. Oke. Jawabannya adalah yang A. Ya, sudah misalnya diberi tanda merah. Nah, kalau yang berkembang biak dengan suara dan memiliki berkas pembuluh angkut, ini hanya dimiliki oleh kelompok Pteridopita. Ya, kemudian memiliki berkas pembuluh angkut. Daur hidup mengalami fase generatif dan vegetatif. Ini hanya dimiliki oleh Pteridopita. Karena Briopita tidak memiliki berkas pembuluh angkut. Ya, Briopita berkembang biak dengan suara. Briopita juga mengalami fase generatif dan vegetatif. Tetapi Briopita tidak memiliki berkas pembuluh angkut. Kemudian berkembang biak dengan strobilus dan memiliki berkas pembuluh angkut. Ciri ini dimiliki oleh kelompok tumbuhan Kimnosperme. Oke ya. Ya, kita lihat nomor 14. Perhatikan beberapa ciri makhluk hidup berikut ini. Satu, berakar tunggang. Dua, berakar serabut. Tiga, tulang daun menyirip. Empat, tulang daun sejajar. Lima, batang berkambium. Enam, batang tidak berkambium. Ciri tumbuhan monokotil. Dua, empat, dan enam. Dua, empat, dan enam. Wina, kenes. Dua, empat, dan enam. Kita lihat dulu dua itu apa ya. Dakar serabut. Dakar serabut. Tantannya dulu. Kemudian empat, tulang daun sejajar. Batang tidak berkambium. Oke, untuk nomor empat belas jawabannya adalah Dua, empat, enam. C. Iya. Oke anak-anak. Jadi yang berakar serabut, tulang daun sejajar, batang tidak berkambium ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Kemudian yang berakar tunggang, tulang daun menyirip, batang berkambium itu dimiliki, ciri yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Jadi batang yang berkambium ini nantinya akan menyebabkan batang tumbuhan itu bercabang. Dan susunan pembuluh angkutnya tersusun rapi dalam satu lingkaran. Karena adanya kambium di antara silem dan phloemnya. Pertumbuhan kambium inilah yang menyebabkan batang tumbuhan dikotil bertambah besar dan bercabang. Oke ya, sudah ya. Untuk nomor empat belas sudah terjawab. Kita lanjutkan nomor lima belas. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak lihatlah gambar tulang daunnya untuk nomor satu. Nomor dua. Nomor tiga. Nomor empat. Sudah diamati ya. Daun tumbuhan dikotil ditunjukkan oleh nomor berapa? Satu dan tiga. Satu ini adalah bentuk tulang daun menyirip. Yang tiga ini bentuk tulang daun seperti jari, menjari. Kemudian untuk nomor dua, tulang daun sejajar. Nomor empat juga tulang daunnya sejajar dan daunnya melengkung. Nah, untuk yang nomor empat ini daun tumbuhan jagung. Kemudian untuk yang nomor dua, daun tumbuhan padi. Nomor satu, daun tumbuhan jambu biji. Nomor tiga, daun tumbuhan papaya. Carica papaya. Baik, untuk nomor lima belas, satu dan tiga jawabannya adalah B. Oke, sudah. Tahu ya. Menyirip dan menjari tulang daun dari tumbuhan dikotil. Selanjutnya, nomor enam belas. Perhatikan beberapa ciri makhluk hidup berikut ini. Satu, hewan berdarah dingin. Dua, hewan berdarah panas. Tiga, tubuh ditutupi oleh rambut. Empat, tubuh ditutupi oleh bulu. Lima, bernafas dengan insang. Enam, bernafas dengan paru-paru. Ciri-ciri alfas ditunjukkan oleh nomor berapa? Dua, empat dan enam. Ini ya. Dua, empat dan enam itu apa saja? Dua, hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas. Tubuh ditutupi oleh bulu, bernafas dengan paru-paru. Iya. Tubuh ditutupi oleh bulu, bernafas dengan paru-paru. Oke. Kalau tubuh ditutupi oleh rambut, itu adalah ciri yang dimiliki oleh kelompok hewan. Mama. Mamalia. Iya, mamalia. Oke. Kalau hewan berdarah dingin, kelompok kerta berata yang berdarah dingin, kelompok apa saja? Masih ingat? Hewan berdarah dingin. Masih ingat kelompok hewan apa saja? Yang dari hewan vertebrata? Yang berdarah dingin? Pisces reptilia amphibia. Thank you, Brina. Luar biasa. Hewan yang bernafas dengan insang? Kelompok hewan apa saja? Pisces dan amphibia. Ready menjawab. Pisces dan amphibia. Terima kasih, anak-anak. Baik, kita lihat nomor tujuh. Persamaan ciri yang dimiliki oleh Pisces dan amphibia. Masih ingat? Berdarah dingin. Masih berdarah dingin dan perkembang biakannya fertilisasi eksternal. Oke. Biar biasa. Termasuk hewan berdarah dingin, kemudian fertilisasinya secara eksternal. Artinya pertemuan antara sperma dan sel telurnya terjadi di luar tubuh. Digunakanlah air sebagai perantaranya. Baik. Selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Satu dan tiga. Satu dan tiga, Miss. Satu dan tiga. Kalau ikan dan bebek itu bertelur. Kalau lomba itu mama liam maupun ikan. Ah, iya. Terima kasih. Sebentar, di sini beri tanda dulu. Oke. Satu dan tiga. Ya. Baik. Untuk yang nomor dua termasuk kelompok apa? Gambar nomor dua. Sama dua dan empat itu termasuk ini. Hewan yang, apa, bertelur. Jadi, yang, apa tuh, yang bebek itu afes. Bacanya benar, Miss? Iya. Benar. Jangan ragu-ragu. Terus yang, kan, itu Apa tuh nomornya? Perairan. Termasuk kelompok? Biscos. Biscos, iya. Terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya. Nah, nomor sembilan belas. Hewan amphibia ditunjukkan oleh nomor berapa? Dua dan tiga. Karena itu, apa, kalau ular sama krok, apa, Buaya itu reptilia, Miss? Iya. Krokodil. Mau jawab krokodil. Oke. Benar? Gak apa-apa? Betul, nak? Mantap jawabannya. Nomor sembilan belas itu jawabannya adalah Dua dan tiga. Iya. Iya. Dua dan tiga, ya. Oke. Selanjutnya. Masih ingat? Gambar apakah? Gambar berikut? Hewan molusca. Iya. Kelompok? Molusca itu yang nomor dua dan tiga, Miss. Nomor dua dan tiga. Nomor dua dan tiga. Kalau satu dan empat itu Akinodermata. Mantap. Iya. Molusca adalah hewan yang bertubuh lunak. Sebagian besar tubuhnya ditutupi oleh cangkang. Tidak keseluruhan. Tapi sebagian besar ada yang tubuhnya tidak ditutupi oleh cangkang. Tapi merupakan hewan yang bertubuh lunak. Cangkang itu untuk melindungi tubuhnya dari serangan predator. Serangan musuhnya. Ya, predator. Oke. Dua dan... Iya. Untuk satu dan empat termasuk Echinodermata hewan berkulit guri. Betul. Yang satu dinamakan bulu babi. Yang empat dinamakan bintang laut. Untuk yang dua siput. Yang tiga cumi-cumi. Baik anak-anak kita sudah menyelesaikan pembahasan soal Untuk soal-soal penilaian harian yang sudah anak-anakku kerjakan Yang misalnya lihat ada yang nilainya 100 luar biasa ya Berarti sudah benar-benar ingat apa yang sudah dipelajari ya Jadi sebagian besar anak-anakku nilainya bagus-bagus ya Sudah KKM dan di atas KKM ya Misalnya harapkan ini baru awal ya untuk berikutnya ulangan berikutnya Tetap dipertahankan nilainya yang sebagus itu Dan tidak hanya nilai yang kita kejar tetapi kalian bisa memahami Kalian bisa mengerti apa yang sudah disampaikan Ingat pada saat anak-anakku tidak memahami apa yang misalnya disampaikan Jangan segan-segan untuk bertanya ya Ini saya tidak ngerti ini maksudnya apa Ini saya belum memahami bisa tolong diulangi untuk menjelaskan kembali Lebih baik bertanya, jangan malu bertanya Dan untuk anak-anakku yang sudah paham Tolong beri kesempatan buat teman-teman yang belum memahaminya ya Biarkan teman-temanmu bertanya Jangan ditertawakan ya Siapa tau yang mereka tanyakan ternyata kalian pun ingin menanyakannya juga Dan juga misalnya berikan kesempatan untuk anak-anakku yang Oh saya tau mis jawabannya Saya bisa menginformasikan Boleh silahkan Selalu aktif ya anak-anak ya Baik, apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Hari ini kita khusus untuk membahas soal-soal ya Tidak ada, bisa dipahami Baik, anak-anakku untuk materi klasifikasi makhluk hidup Termasuk ciri-ciri makhluk hidup Kita sudah selesaikan untuk bab ini ya Nah, untuk pertemuan berikutnya Pertemuan berikutnya kita akan membahas bab yang baru Topik yang baru Mengenai klasifikasi materi Yang akan kita pelajari dalam klasifikasi materi ini adalah Benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita Yang mana yang termasuk benda padat Yang mana yang termasuk benda cair Yang mana yang termasuk benda gas Kemudian kita juga akan mempelajari unsur dan senyawa Yang mana yang termasuk unsur Yang mana yang termasuk senyawa Kemudian kita juga akan mempelajari tentang perubahan sat Yang mana yang termasuk perubahan fisika Yang mana termasuk perubahan kimia Nanti kita akan mempelajarinya bersama-sama Nah, untuk materi ini sudah ada pada modul Nanti kalian bisa lihat-lihat kembali Kita akan membahasnya di hari Kamis nanti Oke Siap ya anak-anak ya Untuk modul sudah misi yang di-upload di LMS UNAS Daud Bisa dilihat-lihat kembali Baik, apabila tidak ada pertanyaan Untuk hari ini misi yang diakhiri Pertemuan kita Kita akan tutup dengan doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk segala kebaikan Tuhan Di dalam kehidupan kami Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari Ini terisimau untuk pelajaran IPA Kami sudah membahas soal-soal yang sudah kami kerjakan Dalam latihan soal dan juga untuk penilaian harian Untuk rencana kami di pertemuan berikutnya Kami akan bahas tentang klasifikasi materi Biar Tuhan yang memimpin kami Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami Sehingga kami boleh belajar dengan baik Untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Terpuji namamu kekala selamanya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih anak-anak untuk hari ini Misi yang diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan Dan tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Bye-bye God bless you Some of you already have your cameras on You are ready to go That's great Good morning Grady All right Everyone please remember to turn on your cameras I'm so sorry that I have not been here for several weeks I got COVID But I am feeling much better now And so I am happy to be back with you All right Who is the class leader? Who is the class leader? Naomi All right Naomi Can you please lead us in our greetings? Greetings Good morning Good morning I am happy to see your faces today Honestly I already miss you guys Even though we've had one class And so I am very excited for today Before we pray Axel and Valerie Carney And Harrison Kimmy and Leo Make sure your cameras are on If you have a problem Please message me All right All right Good Thank you Valerie Axel and Leo Harrison and Kimmy Please message me If you have a problem Thank you Kimmy So we're just missing Harrison All right Well let's pray Let's pray to start class God thank you so much for today And I just pray that you give us great joy In our learning Father I pray that the students will enjoy what they learn And Father that you will be honored by my words and their words Help us to care for each other And help each other So that we can do our best for you We pray this in Jesus name Amen All right Thank you guys Here is the plan for today All right The first thing we're going to do is called Tell me the story I am going to put a Bible story on the screen I know some of you won't know it That's okay And some of you might know it So you're going to try to tell me the name of the story Okay Then we're going to learn some new vocabulary words And then we're going to learn about a reading strategy And then we're going to play a game Does that sound good? All right Remember Ingat Setiap orang harus jawab dua kali Untuk nilai participasi Bisa di chat Bisa dengan suaramu Okay But It's okay Sangat bagus Kalau Jawab banyak sekali Okay Feel free to answer Every question If you want But at least Two Okay Minimum two All right Here we go Let's get started This is called Tell me the story You can tell me in Indonesian Or English Okay Indonesian Or English Please type it in the chat Do not say it Do not say it But type it What story Is this? What story about God Is this? If you know Put it in the chat You can use English Or Indonesian Bisa du aduanya Okay Does anybody know The name of this? Okay Yeah That's a good answer Grady I like that answer Do other people have An answer? Anybody know? Yeah Brina That's right Good And you had Both Both languages Wow That was great Anyone else Think they know? Anyone else Think they know? Good Good Well there's a lot Of good answers here So The first one I'll give you Is the Indonesian I'll go ahead And put it in the chat For everyone to see So in Indonesian We call this Pencipta'an Pencipta'an Okay And in English We call it Creation Creation Okay So in day one God says Let there be light Boom Light Day two The water He says Split Air Is now Between the water Day three There's water On the ground He says Water Move Now we have Land Dry land And then On the land He says Plants grow They grow Right Day four God says Sun Shine Boom Moon Shadow Stars Shine Day five Birds Fly Fish Swim Day six Lions Tigers Bears They exist And on day six He also says Man And woman Live He breathes Air into them So Here's something Pretty cool We learned Something pretty cool About God We learned That God Is really Powerful Um What does God do To make These things He just Speaks So we're Going to Try We're Going to Try Everybody Put up Your hand We are Going to Try To create A coca-cola All right So imagine Right here Is a coca-cola All right We're Going to After one Two Three We're Going to Try to Create a Coca-cola With our Words Okay Let's Try One Two Three Coca-cola It didn't Work It didn't Work We Are not Powerful Like God Is powerful God just Says it And It's there But we Can't do That God God is So Powerful That he Created Everything Everything Did you Know that He created You too In Mazmur Soratus Tigas And Bilan Psalms In English We say Psalms 139 It talks About how He Knit Us Together Inside Our Mom Not only Did God Create Everything He also Created You He's Powerful Right So Here's The big Question How big Is your View of God Is he All Powerful Is he More Powerful Than Your Problems Is he More Powerful Than Your Parents Is he More Powerful Than Your Teachers Is he More Powerful Than COVID The Answer Is Yes God Is More Powerful Than Everything Including Our Problems So We Want to Remember God's So Powerful He Just Says It And It Happens We Can't Do That And God Created Everything And That Means Me Too Me Too All Right So That's Our Story For Today Let's Go Ahead And Get Our Textbooks Ah I Like That Brilia Said He's More Powerful Than Our Own Imagination Yeah He Is He Can Do Things That We Can Never Imagine All Right Here We Go Textbooks You Need Your Textbook You Need Your Workbook And You Need Your Notebook Textbook Workbook Notebook Let's Let's See Here When I Had Class Last Time Someone Was Sick Marvel Davidson Was Sick That Day Marvel What Do You Want Me To Call You What Name Do You Want Me To Call You Say That Again Just My Name Marvel Marvel Okay Perfect Thank You Marvel All Right Very Good I Just Want To Make Sure That's What You Like To Be Called Okay So Here We Go We Are Opening Our Textbooks So Please Open Your Textbook To Page Five Textbook Page Five And While You're Doing That Every Time We Have A New Topic I'm Just Going To Have One Verse Just One Verse This Verse Says God Is Light Means God Perfect And In Him There Is No Darkness At All That Means God Is Perfect And There Is No Sin No Bad Things In God All Right That's All That Means Okay Textbook Page Five We Are Going To Learn Vocabulary And I Would Like Us To Read These Sentences Kenneth Can I Have You Read Number One Please Number One Can You Read That For Me Yes Number One Yes The Archicologist Tried To Understand The Past Pass By Digit Through The Ruins Of All Buildings Very Good Thank You So Everyone I'm Going To Say The Word You Do Not Need To Turn On Your Microphone But Please Say It After Me Okay Ar Key Ologist Ar Key Ologist Ar Key Ologist Ar Key Ologist Okay Very Good Now Who Knows That Word In Indonesian In The Chat Can You Put It In The Chat What Word Is That In Indonesian Write It In Your Chat In The Chat This Is A Person Who Does Archeology A Person Who Does Archeology What Do You Guys Think I Have Some Answers That Are Really Close Really Close All These Are Really Close But I Think There's A More Specific Word For The Person Who Does Archeology Ah Brina Brina You Got It Brina Can You Say The Word For Me That's Right That's Right Many People Forget The A That A In The Middle Don't Forget It Make Sure You Write It Correct Okay Number Two Naomi Will You Please Read Number Two To Understand The Mysterious Ruins Science Scientists Use Clues From The Soil Sections And Ancient Scrolls Very Good Thank You Naomi Clues Who Can Tell Me The Indonesian For Clues In The In The Chat Box I Had A Lot Of People Give Me Good Answers For The First One Who Can Tell Me What Clues Is In The Chat Box What Do You Think Clues Good Carnie Yes Weena Very Good That's Right Erica Yes Kenneth Good Yeah Good Amy So You Guys Are All Right You All Right Okay So Let Me Go Ahead And Ask Carnie Carnie What Did You Say That's Right So In Your Notebook Clues 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 Means Petunjuk All Right Very Good Number Three Number Three Can I Please Have Marvel Read Number Three People Claim The Creature Was Part Of The Human Horse Creature All Right Very Good Thank You Marvel And He Said It Correctly Creature Sometimes Indonesians Say Creature Creature But That's Not Correct When You See E A In English Many Times It Means E So We Have Creature Creature All Right What Is Creature In Indonesian What Is Creature In Indonesian Very Good Oh Boom You Guys Were Ready You Guys Were Ready All Right Guswin What Did You Say Okay Makluk Makluk Right Makluk Very Good That's Correct Number Four Number Four Amy Can You Read Number Four Please Yes The First English Colonial Disappeared Mysteriously One Day All People Were Gone Very Good Disappeared Now My Answer Is Incorrect My Answer Is Incorrect The Other Classes Helped Me Get It Right What Do You Think Disappeared Is In Indonesian What Do You Think Okay Erica Erica You Actually Gave One Of The Words I Did And So I But I Felt Really Bad Because No One Said That Word Good So Good I Seeing A Lot Of Answers Here I See A Lot Of Answers Here They Look Really Good 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 Very Good All Right Grady What Do You Think It Is Disappeared Means Mang Good Now I Had Two People Wina And Erica They Put Words I Had I Had Len Or Less But We Can Use Mang Hilong Is Okay So That's That's Okay All Right Let's Do Number Six Number Six Can I Please Have Axel Read For Us Axel Will You Read Number Six Good There's Some Hard Words There So We Have Church And Mosque Mosque Is Masjid In Indonesian Okay Mosque Is English All Right Sacred Sacred What Does Sacred Mean Oh I Miss Number I Miss Number Five We're Gonna Have Go Backwards We Have Go Backwards We Know Will You Read Number Five The Unicorn Is A Fantasy Is Live Only In Our Imagination Very Good Fantasy Fantasy What's Fantasy In Yeah All Right Good I've Seen That Word Before Too Carnie It's Different Than The One I'm Using But It's Still A Good One Good Grady Good Naomi Yeah Good Very Good Very Good Nice All Right Brina What Did You Say Yeah Fantasy Fantasy Right Like Dunia Fantasy All All Right So Dunia We Have Fantasy All Right Sacred What Is Sacred Good Brilia And Grady Had It Earlier Good Brina Good Amy Good Carnie Very Good Anyone Else Want To Try You Guys Are Giving Me Awesome Answers Giving Me Awesome Answers Good Wina All Right Well Kelvin Do You Have A Guess Kelvin What's Your Guess How About Reina Reina Do You Have A Guess For Sacred Yeah That's It Very Good So Make Sure You Write These In Your Book Make Sure You Write These In Your Book That Way You Are Ready For When We Do The Next Thing Because The Next Thing We Are Going To Do Is Workbook Page One Please Open Up Your Workbook To Workbook Page One We're Going To Do Your Work Together So That You Have No Homework Does That Sound Good That Sound Good All Right So Let's Go Ahead And Try This Look At Number One An Animal Fish Or Insect What Do You Think Is The Correct Word From Archaeologist Clues Creature Disappeared Fantasy And Sacred What Word Goes There Any Ideas Let's Write it In the Let's Write it In the Chat Yes Do You Have A Question No Okay All Right Good Good That's Right Really Yeah That That Is The Right Answer Good Very Good Good Carnie Yes Weena Very Good Yes Very Good All Right All Right Let's See Here Valerie What Do You Think Is The Right Answer Creature You're Right It Is Creature Very Good And You Said It With Great Pronunciation All Right Number Two Number Two All Right Good And You Spelled It Correct Too You Spelled It Correct Very Good All Right Harrison What Do You Think Number Two Is Okay Archaeologist Good Good Archaeologist Very Good Everyone Make Sure You're Very Careful On The Spelling Because I Will Take A Few Points Away If You Spell It Wrong All Right Very Good Harrison Thank You Number Three Number Three Erica I Want You To Try This One When You're Ready Erica I Want You To Try This One When You're Ready What Do You Think It Is Stopped Existing What Do You Think What Do You Think Erica Stop Existing Does Anybody Else Know Go Ahead And Try Bill Bill Yeah What Do You Think Disappeared Disappear That's Right That's Right Disappeared Okay Number Four Number Four Some Of You Are Giving Me The Answers Ahead And That's Okay Good 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 Yes Good Answers Who Else Who Else Knows It What Do You Think Amy Number Four Clues Clues That's Right That's Good All Right So Number Five Number Five I'm Going To Ask Oh Where 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 Did They Go Cheshire Cheshire Number Five What Do You Think Cheshire We've Already Done This One We've Done That One We've Done That One That One And That One Which One Do You Think Cheshire Yeah That's Right That's Right Fantasy Fantasy All Right Hey Kelvin I Called On You Once And I've Messaged You In The Chat And I Have Not Heard From You So Kelvin If You Want To Remain In Class Okay All Right I Have Not Heard From You So Kelvin Okay There We Go So You Have To Answer When I Message You Okay And You Have To Try To Answer Questions In Class Okay Choba Jawab The Chat Then I'm Prettanya And The Class Okay Thank You Okay Number Six Who Thinks They Figured Out Number Six What Is The Answer To Number Six Yeah Brina Yes Grady Good Raina Good Raina What Did You Say Will You Read The Whole Sentence Raina Read The Whole Sentence A Detective Looks For Clues To Solve A Mystery Very Good That's Right Number Seven Who Thinks They Figured Out Number Seven Yes Amy Good Good Brina Good Kelvin Thank You Good Kenneth Very Very Good Raina Good All right Kenneth What Did You Say Can You Read The Whole Sentence Good Creature Creature Very Good All right Leo I saw You Answer To Very Good Number Eight Number Eight Excellent Excellent Good I saw There's Three Of You That Have Given Me All The Answers Good Valerie Valerie Will You Read Number Eight Please Scientists Are Still Trying To Decide Why Why The Dinosaurs Disappeared Very Good Disappeared Very Good All Right Number Nine Number Nine Good Grady Good Amy Yes Erica Very Good All Right Guswin What Do You Think Guswin Number Nine Sacred Very Good Sacred Very Good Excellent All Right Last One Number Ten And Leo I Want You To Answer This One Please When You Ready Leo Can You Please Read The Answer I Have A Dream About Becoming Famous But It Is Just A Fantasy Very Good You Got It All Right Thank You Hey We Finished The Page Was It Easy Pretty Easy Yeah So Guess What Now We're Done With This Page We're Going To Do Something Else Let's Go Ahead And Switch Right Now You Just Have To Listen This Is An Introduction So I Told You That We're Going To Not 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 Only Read Stories But We're Also Going To Learn To Read Them Better How To Read Them Better So Reading Strategies Are Helps Us Know How To Read Different Types Of Stories So Let Me Ask You A Question Do You Read The Textbook The Same Way You Read A Detective Story Do You Read Them The Same Way No Probably Not How About A Dictionary Kamus And A Story Do You Read Them The Same Way No No They're Different Right So For Different Stories We Need To Read Different Ways And There Are Strategies That Help Us Do It And The Strategies Help Us Understand The Purpose To Read Faster To Look For Important Information And To Enjoy The Story More We Want To Learn How To Read Better So We Learn About Two Types Two Groups Of Readings So Please Write This In Your Notes Write This In Your Notebook The Two Main Categories Of Readings Are Informational Text So We're Looking For Information Right Informasi And The Other One Is Literature Literature Which Is More About Stories Right More About Stories So Today When We Talk About This In The Chat You Can Use IT Or L Okay Let's Make It Easy You Don't Need To Write Informational Text Right That's Very Long Mixing Spanish And Indonesian Okay So We Don't Need To Do That You Can Just Put IT For Informational Text And L For Literature All Right So Look At This I'm Going To Give You Types Of Readings Social Studies This Is Like History Right Textbook History Is That An Informational Text IT Or Literature L What Do You Think Tell Me In The Chat Is This IT Or L Good We Know You're Right Good We Good Good Amy Yeah Yeah So Social Studies Is Informational Right Because You're Learning Facts About History Right Now How About A Short Story Is A Short Story Informational Text Or Literature Good Good So Many Good Answers Yeah A Short Story Is Literature How How About A Play A Drama Yeah A Drama Is Just People Acting Out A Story Very Good How About Poetry Poesie Poesie Is That Informational Or Is That More Literature More Like Stories Yeah Good You Guys Got It It's Poet It's Literature How About Science Excellent Excellent You knew That One's Informational A Novel Good Good A novel Is What A Long Story A Long Story How About Math What About Math Yes It Would Be Amazing If They Could Make Math A Story But It's Informational Right It's Informational Yeah How About A Fable I Think In Indonesian You Say Fable But We Say Fable Yeah Yeah It Is A Story And It Always Has A Lesson Right A Story With A Lesson Now What About A Myth Yes It's Literature Too It's A Story About What Well It's An Old 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 Story And It's Not Real Yeah It's Different Than A Legend A Little Bit Similar They're Very Similar Yes That Was A Good Answer A Legend Is A Good Answer It's Just A Little Bit Different All Right Excellent So To Read These Types Of Stories We Need To Learn Reading Strategies You Don't Need To Write This Part Down Don't Write This Down So There Are A Lot A Lot Of Reading Stories And When You See This You Might Be Like Oh My Goodness That's A Lot That's A Lot Don't Worry Don't Worry We'll Do Them One At A Time And I'll Try To Help First Learning Strategy Let Me Find It Where Did It Go There It Is It's On Page Seven Page Seven At The Bottom All Right And Do You Remember That While You're Doing That Do You Remember That Verse I Read That God Is Light That He's Perfect And In Him There's No Darkness That Means No Mist No No Sins Well Here's The Next Verse If We Say We Have Fellowship Like A Relationship While We Walk In Darkness Which Means While We Do Bad Things We Lie And Do Not Practice The Truth What This Means Is That We Cannot Say Yeah I Have A Relationship With God I Have Good Connection With God When We're Doing Bad Things God Is Perfect There's No Bad In God And God Cannot Have A Relationship When We're Doing The Bad Things It's Broken It's Broken That's What Those Verses Mean Next Week We'll Learn How Do We What Do We Do To Fix That Relationship All All Right Here We Go Textbook Page Seven How Many People Here Like Movies Please Raise Your Hand If You Like Or A Thumbs Up Or Something Do You Like Movies What Do You Think Are They Good Yeah Yeah They're Normally Pretty Fun Right Now Do You Go On YouTube And Look At The Trailer For The Movie Do Some People Do That Some People Do Other People Are Like No Yeah Some People They Like To Look At The Trailer Some People Want To Be Surprised I Like To Be Surprised Now Why Do People Watch Trailers What Do You Think Why Do People Watch Trailers For Movies What's What's Their Reason Any Idea Why Do People What Are They Hoping For When They Okay They Want To Know About All The Movies Coming Up Yeah So Let's Say A New Movie Was Coming Out I I Don't Know Ah Weena Got It Weena Got It Good Brilliant That's Good So They Want To Know If It's Interesting But But Weena Said Because She Wants To Know What The Movie Is About Okay People Watch Trailers Because They Want To Know The Ide Pokok What's Ide Pokok In English They Want To Know The Ide Pokok What's That Do You Know What That Is In English A Way Of Saying That In English Is The Main Idea That's Right Really Main Idea So When People Watch Trailers They Want To Know The Main Idea Of A Story They Want To Know The Main Idea Of A Story When We Do Preview For Reading It's The Same Thing We're Going To Try To Figure Out The Main Idea Before We Read The Story Okay So I Will Let's See Here I'm Gonna Pull This Up Really Quick And I Would Like To Ask Who Would I Like To Ask Tisha Tisha Can You Please Read For Me Please Read To Preview Text This Your Of It When You Prepare Yourself For The Information You Are About To Preview Follow This Step Thank You That's Good That's Good Thank You Thank You Chesha So Previewing Helps Us Understand The Main Idea All Right Please Write This In Your In Your Notebook When We Preview A Story When We Preview A Story The First Thing We Do Is Read All The Titles And Headings We Read All The Titles And Headings After We Do That We Turn The Headings Into Questions Don't Worry If You Do Not Understand The Word Heading Yet I Will Help You Learn That Okay I'll Help You Learn That So Don't Worry So We'll Read All The Titles And Headings We'll Turn The Headings Into Questions We'll Look And Read The Visuals Visuals Are Pictures Visuals Are Pictures Okay So We'll Read The Picture And Normally There's Like Writing Next To The Picture We Will We Will Look At That Too Okay After We Do That Number Four Is Thinking About What You Know And Say Ah The Main Idea Is Da 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 The Main Idea Ah Oh This Story Is About Da 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 Okay So That's What Previewing Does Do We Actually Read The Story Yet No We Just Look At The Titles And Headings All Right Oh Judo Is Head Things Thank You Very Much Judo That's A New Word For Me All Right I Learned Today Too I Like That So Let Me Give You An Example Next Week We Will Read A Story Called Fact Or Fiction It's Going To Be Stories About Mysteries Okay One Of These Stories Is About Stonehenge Stonehenge Is The Judo The Heading So Number One Read All The Titles And Headings Okay The Title Is Stonehenge Then I Need To Change It Into A Question Maybe I Could Say Why Did They Build Stonehenge Can You Think Of Another Question What Another Question We Could Make Grady Do You Have An Idea What Question What Is What Is The Mysteries Inside Stonehenge Okay That's Good One What Is The Mystery Of Stonehenge Ah Brilia Says Where Is Stonehenge Very Good Could We Say How Did They Build Stonehenge Could That Be Another Question So You Can Make Any Question That You Want To Think About All Right Then We Look At The Picture And The Writing With The Picture Some Stones At Stonehenge Came From 480 Kilometers Away How People Move Them Is A Mystery Okay So We Know It's About Stonehenge We Could Ask A Lot Of Questions How Was It Built Why Did They Build It What Is The Mystery When Was It Built Okay How Did They Move The Stones So What Do You Think Is The Main Idea Of This Of This Story We Have Not Read It But What Do You Think Is The Main Idea Okay The Purpose Of Stonehenge That's True So Like Why Does Stonehenge Exist Okay We Know It's Going To Be A Mystery So Maybe I Am Going To Learn About The Mystery Of Stonehenge Is That True I Think I Think Going To Learn About The Mystery And Details Of Stonehenge So I Put This I Think It's Really Old They're Going To Talk About Something Really Old I Think It's Going To Tell Me About The Mystery Right I Think That's The Main Idea All Right Let's Practice This Together Workbook Page Four This Is Our Last Thing Before We Play Our Game This Is The Last Thing We Before We Play Our Game Workbook Page Four All Right So Number One Says Circle The Title And Underline The Headings All Right Let's See Here I'd Like To Ask Marvel What's The Title On This Page What's The Title What do You Think Marvel Marvel What's The Title On Workbook Page Four All Right Let me Ask Headings There Are Two Headings We Need To Underline The Headings Judul Let's See Here Reyna Can You Tell Me One Of The Headings Dry Fruits Of Different Colors Very Good And Amy What's The Other One Leo What's The Other One What's The Other One Red Green Blue And White Blue All Right So We Got Our Title A Rainbow Of Colors And Our Two Headings Try Fruit Of Different Colors And Red Green Blue And White Fruit Very Good So We're Done With Number One Now Number Two Says Turn Each Heading Into A Question So How Could We Make This A Question How Could We Make Both Of These Into Questions All Right Oh Wait Wait You Gotta Raise Your Hand And Wait So I'm Excited That You're Eager That's Good That's Good Just If You Can Raise Your Hand Or You Can Also Just Put The Answer In The Chat And I'll Probably Get You For One Of These Grady Naomi Do You Have An Idea How Could You Make One Of These A Question Think About Our W Words Who What When Where Why Could You Use Any Of Those Okay What Color Is The Fruit That's A Good Answer We Could Do That We Also Have People Saying Are There More Colors Than Red Green Blue And White That's Good One Let's Do That One Are There More Colors Than Blue Green And White We Could Also Say What Fruits Are Blue Red Green And Right White What What Fruit What Fruit Are Red Blue Green And White Okay Try Different Fruit Fruits Of Different Colors Could We Use A Why Question Here What Would Be A Why Question For Try Fruits Of Different Colors Well Maybe We Just Add The Word Why Why Try Fruits Of Different Colors Why 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 Should I Try Yeah Those Are Possible Answers Okay Now Let's Look At The Picture Now We're Going To Look At This Picture Here It's A Pineapple Nanas And Then They Give Us This Caption This Is Called A Caption Fruits Come In Many Colors And Eating A Variety Of Colored Fruits Is Good For You So Now They Give Us More Information Not Only Are They Just Talking About Fruit But They're Talking About Something Else Too What Are They Talking About What Do You Think Grady They're Talking About Like The Nutrients Inside Fruits Of Different Colors Ah Nutrients Of Fruits Another Way Of Saying That Is Healthy Talking About Why They Are Healthy Very Good Very Good Okay So Now Number Four Is The Ide Poco All Right When We Read This Story What Do We Think We Will Learn When We Read This Story What Do We Think We Will Learn We Already Know It's Going To Be About Colors Of Fruits We Know That There's Going To Be Red Green Blue And White Ones Talking About Nutrients And Being Healthy So How Could We Make A Summary Of What This Is Going To Talk About Okay Good So We're Getting How We'll Learn About The Nutrients Of Different Fruits We Will Learn About What The Nutrients Of Each Color That's A Good One The More Fruit Color Varieties The More Nutrients Good Those Are Great Answers So We Think We Will Learn That About We Will Learn About The Nutrients From Different Colors Of Fruits We Will Learn About The Nutrients From Different Colors Of Fruits You Guys Gave Me That Answer Very Very Good Very Good All Right So Our Last Question Goes Back To Like Our Movie Question How Can The Skill Of Previewing Help You To Understand A Text All Right So When We Preview How Does That Help Us What Does It Help Us Learn What Does It Help Us Learn When We Preview A Text What Do We Learn Before We Read The Story What Do We Already Know What Do We Already Know Any Ideas When We Preview What Do We Already Know Before We Read The Story What's Ide Poco Ide Poco So Not About This Article We're Now Just Talking About The Reading Strategy Preview When We Preview What Do We Learn When We Preview There We Go Kenneth That's Right Very Good It Helps Us Understand The Main Idea Another Way To Say That Is It Helps Us Know What The Story Is About All Right So Main Idea It Helps Us Know The Main Idea That's The Key Word For Preview When We Preview We Want To Understand The Main Idea We're Done With That Okay So Before Next Week Before Next Week Before We Have Class Please Take A Picture Of Workbook Page One And Workbook Page Four And Send It To LMS All Right So Class Minggu Depan Tolong Kerem Photo Halaman Satu Workbook Halaman Empat Workbook KLMS Okay So You We Already Gave The Answers Yes Now We Just Need To Send The Photos I Want Proof Boop B You Are Following In Class All Right All Right Are We Ready To Play Our Game Are You Guys Ready I Hope So I Think You're Quickly Writing It Down Remember You Can Also Get It From The YouTube Video So If You Have Not Been Writing It Down Now We're Going To Stop This Part So We Have Time To Play Our Game So You Can Get It From To Game Game Time Game Game The game We are Playing Is Called Guess The Picture Guess The Picture I Will Ask You A Question In The Chat This Is Not Speaking In The Chat Write The Answer The Who Get It Right Pick A Number To Show Part Of The Picture All Right Now The Picture Has Two Answers There's A General Answer And There's A Specific Answer Okay Both Are Good But Try To Get The Specific Answer If You Can Okay Here We Go Question Number One Get Ready In The Chat First Three People Get To Pick The Number Archaeolog In English Spell It Correctly Spell It Correctly Yes Naomi Very Good Very Good Grady And Very Good Brina Very Good Brina So The Answer Is Archaeologists Don't Forget The A Have Naomi And We Have Grady And And Brina You Get To Pick A Number A Number All Right Will You Please Tell Me The Number You Want 27 19 Okay Who Am I Missing Brina What Number Do You Want Three Perfect All Right Next 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 Question Oh So Now Brina And Grady And Naomi Can Still Answer But They Don't Get To Pick The Number Three Different People Get To Pick The Number Okay That That way We Get Everybody A Chance To Play Together And Remember If you Have a Guess About The Picture You Can Always Send It To The Chat If If you Think You Know The Picture Tell Me The Answer In The Chat Okay Next Question What Is Makluk In English What Is Makluk In English Very Good Carney Yes Naomi Yes Goose Wind They Were The First Three Other People Are Right It Is Creature It Is Creature So Carney Naomi And Goose Wind Please Boy A lot Of You Answered That That's Amazing I Had Like 16 Answers Wow Okay 11 29 All Right Carney Already Goose Wind Already Who Else Was It I Forget Who The Third Person Was Let Me Scroll Up Really Really Fast It Was Oh Let's Hear Naomi You Got One So I Have To Pick Someone Else Valerie 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 What Number Would You Like To Pick 15 All Right Next Question This Is An Easy One What's Petunjuk In English Good Very 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 Good All Right Lots Of Good Answers All Right Erica You Get To Pick Raina You Get To Pick And Amy What Numbers Would You Like 12 12 13 Oh Erica Pick A Different One Both Both Amy And Erica Picked It But There We Go Five All Right Verilia You Have The General Answer Verilia Has Figured Out The General Answer But Now She's Going To Still Try For The Specific Answer Grady That's Not It That's Not It You'll Have To Try Again Okay Next One What Are The Two Types Of Readings We Will Learn This Year And You Can Use The Abbreviation Visas Sinca Like I Did Before Okay Good Kenneth Yes Yes Good Grady Good Wina So Kenneth Wina Those Are You Both Are Getting It Verilia That's Not Right Right Good Try For Your For Your Guest All Right Anyone Else Want To Try I Have Kenis Got It I Have Wina Got It All Right Someone Else Who Has Not Picked Yet Someone Else Naomi Erica Grady All You All Got It But I Going To Try To See If There's Another Person Who Hasn't Answered Yet Who Hasn't Got To Pick Yet Good Kimmy Yes Very Good Kimmy All Right So Kimmy And Wina And Kenis Pick a Number Please 420 Kimmy And Kenis Both Put 20 Pick a Different Number All Right So I Now Have Oh Brilia You Got The Specific Answer Very Good And Then Grady And Naomi You Have The General Answer You Have The General Answer Yeah All All Right Good Try That's Not Quite Right Yet Okay All Right Next Question So It Is Now Open To Everyone Everyone Can Now Pick Again Okay Everyone Can Pick Again What Is The First Step In The Preview Reading Strategy Good Brilia That's Right Yes Weena And Yes Grady All Right So We Have Brilia Weena And Grady Please Pick Another Number 21 14 22 Okay So No That's A Good Answer Naomi But I'm Actually Looking For A Real Animal A Real Animal Okay Okay How Are We Doing On Time Oh One More Question Everybody Who Gets This Answer Correct Gets To Pick A Number Everybody Who Gets This Correct Gets To Pick A Number How Does The Preview How Does The Reading Strategy Preview Make You A Better Reader What Does It Help You Understand What Does Preview Help You Understand Yes Brilia What Does The Preview Reading Strategy Help You Understand Anyone Else Can Get It Good Brina Yes That's That's Right Anyone Else Think They Know No Good Try Yes Naomi Good Good So What Does It Help Us Do Yes Grady Good Good When When We Do Preview It Helps Us The Story What Is That Word Or Two Words It It Helps Us Understand The All Right So We Had Several People Get It Grady Did And Naomi Did And Brina Did And Brilia Did It Helps Us Understand The Main Idea Main Idea Okay All Right So The Four Of You Pick A Number Please Pick A Number Number One Number Seven Weena And Grady Pick A Number Number Two What Do You Think Weena You Get To Pick A Number Number Ten All Right People Tell Me What You Think The Answer Is What Is The Answer Yes Naomi Very Good Good Kenneth That Is A Good General Answer Brina That Is A Good General Answer Yes Harrison Good That Is A Good General Answer Very Good Now I Think I Think Brilia Got The Specific Answer First So Brilia What Is The Answer What Kind Of Animal Is This Um It Is A Grizzly Bear It Is A Grizzly Bear So All Of You That Got Bear That Was Correct This Is A Specific Type Of Bear A Grizzly Bear So Brilia And Naomi Both Got It The Specific Answer All Right Guess What We're Done With Class Did You Have Some Fun Today Can I Get A Thumbs Up If You Had Some Fun In Class Today Good All Right Next Week We'll Play A Different Game All Right So Workbook Page One Workbook Page Four To LMS Before Next Class Okay All Right Let's Do Greetings And Then We Will End Class Greetings Thank You God Bless You Too See You Next Week And Remember God Is Bigger And More Powerful Than All Of Our Problems See You Next Week Bye 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada tanggapan. David Leonardo. Hadir, Mish. Gih Mish, tiang hadir. Eirena. Gih Mish, tiang hadir. Axel Ardine. Axel. Gih Mish, tiang hadir. Frederica Anastasia. Gih Mish, tiang hadir. Harrison. Hadir. Ida Bagusputra Winayaka. Kadek Nathan Karni Kanaya. Gih Mish, tiang hadir. Kelvin Nathan Wijaya. Gih Mish, tiang hadir. Gih Mish. Marvel Davidson. Hadir, Mish. Maximilian. Gredi. Gih Mish, tiang hadir. Naomi Angel Lim. Gih Mish, tiang hadir. Gih Mish, tiang hadir. Nimadike Nes. Gih Mish, tiang hadir. Gih Mish, tiang hadir. Gih Mish, tiang hadir. Gih Mish, tiang hadir. Kimberly optimal lassen��amak ada. Valerie Quinn. Gihmiss yang hadir. Valerie Brina. Gihmiss yang hadir. Vanessa. Gihmiss yang hadir. Wina. Gihmiss yang hadir. Ya, baik. Baik, semuanya hadir kecuali Kasia. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, dua minggu yang lalu ya. Ya, dua minggu yang lalu. Silakan anak-anak buka modul masing-masing. Jadi, kemarin terakhir kita sudah sampai di Nerjemahang Lengkara. Sampun, Nika? Nerjemahang Lengkara? Sampun? Sampun. Gih, sampun. Lanturipun, selanturnya. Berikutnya adalah nguji pangeresep. Yang latihan soal. Yang latihan soal. Yang latihan soal. Yang bagian D, pertanyaan 1 sampai 10. Sudah dijawab itu? Sudah dijawab. Tetapi belum kita bahas ya. Betul? Ya, baik. Hari ini kita bahas. Jadi, silakan anak-anak buka modul masing-masing. Silakan dicek kembali. Jadi, nanti nama yang mis panggil, silakan dibaca pertanyaannya. Kemudian dijawab dengan tepat. Ya, soal 1 sampai 10. Tunggu sebentar, mis share dulu. Tindayang soal sane nomor siki. Pertanyaan nomor 1. Silakan dijawab coba. Wina Tresia. Wina, silakan. Miss, saya mau ambil buku bentar ya, Miss. Ya, baik. Cepat ya. Baik. Vanessa. Vanessa, soal nomor 1, nak. Silakan. Nomor 1, duaning durung kenal, wayan rake, ngajak, ikut sentana, merawas, ngangin basa, D, alus. Ngi, patut. Vanessa. Ngi, ngi ngi, nomor 1, jawabannya D, duaning durung kenal, karena belum kenal, wayan rake, ngajak, ikut sentana, wayan rake, dengan ikut sentana, ngerawas, ngangin basa. Jadi, bercakap-cakap, berkomunikasi, menggunakan bahasa Bali, alus. Alet-aletnya sanelianan. Jadi, anak-anak yang lain, silakan jika jawabannya masih salah, itu diisi dengan jawaban yang betul. Biar bisa dijadikan bahan nanti untuk belajar di rumah. Nomor 1, deng. Nomor 2, brilia. Silakan. Silakan. Brilia. Baik, brilia belum mengerjakan. Brilia belum. Valerie Brina, nomor 2. Ketua OSIS ngerawas ring para siswane, patut ngangin basa alus. Alus, ngi, patut. Nomor 2, D. Ketua OSIS ketika berbicara dengan para siswa, itu wajib menggunakan bahasa Bali alus. Sampun, nomor 2. Nomor 3. Kesia, bisa didengar suaranya, Miss Kesia? Nomor 3. Kita yang tahu jawab, Anda. Patut. Nomor 3, A. Lohsari, sampun metimpa lawas. Jadi, Lohsari sudah berteman lama, saring iwayan rake, dengan iwayan rake. Dados, ngangin, basa, boleh menggunakan bahasa Bali andap. Jadi, bahasa Bali andap itu adalah bahasa Bali yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dengan orang-orang yang sudah kita kenal akrab. Jadi, bahasa Bali secara umum, bahasa Bali pasaran. Tidak halus, tidak juga kasar. Tetapi, menengah dia di tengah-tengah. Itu bahasa Bali andap namanya. Nomor 3, A. Lantur, nomor 4. Lanjut, nomor 4. Silakan dijawab, Valerie Quinn. Iwayan rake, saking napi, patut, reng, ubung. Sesuai dengan teks, sesuai dengan naskah. Iwayan rake itu berasal dari mana? Peguangan. Iya, bukan ubung ya. Bukan ubung, Valerie. Dia dari Peguangan. Nomor 4, jawabannya D. Saking napi, kocap, wit, ne. Jadi, berasal dari mana? Si wayan rake tersebut. Wayan rake berasal dari Peguangan. Iya. Sampun, lantur nomor 5. David Leonardo. Ya, nomor 5 ya. Iya. Saking napi, kocap asal, i, ketut, sentana. Saking, ubung. Iya, i, ketut, sentana. Wawu, saking, ubung. David Leonardo. Jadi, makna pertanyaannya itu sama dengan pertanyaan yang nomor 4 ya. Jadi, berasal dari mana? I, ketut, sentana. Jadi, ketut, sentana berasal dari ubung. Iya, nomor 6. Sifra Kimberly. Sifra Kimberly. Kimberly, Kimi, belum mengerjakan. Rena, silahkan nomor 6. Saking, nabi, kocap with name, nih, 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 loh, sari. Saking, darma, sabbe. Darma, sabbe. Rena, dari mana dapat jawabannya? Ada di teks, tidak? Ada di teks, Rena? Kalau ada, bisa tolong ditunjukkan? Atau bagaimana? Saya bingung yang itu, Mas. Iya, ya. Ya, memang ya. Memang dibuat bingung. Karena pertanyaan yang nomor 6 ini, ya, ini pertanyaannya tidak sesuai dengan isi teks. Jadi, niluh sari ini sebenarnya ada bacaan lain. Ya, jadi untuk pertanyaan nomor 6 ini, bonus. Ya, jadi kita skip, kita lewati. Untuk nomor 6, ya, dibetulkan saja. Pertanyaannya konteksnya lain ini, ya. Baik, dilanjutkan nomor 7, Rena. Silahkan nomor 7. Nomor 6 apa jawabannya? Nomor 6 tidak ada jawaban. Itu salah pertanyaannya, ya. Jadi, diabaikan saja. Nomor 7, Miss? Iya, dilanjut nomor 7, Rena. Sane Dados Ketua OSIS, tamatan saking SD NAPI, SD Dwi Jenderal. Nggak, patutnya ya. Rena. Ya, Sane Dados Ketua OSIS. Jadi, yang menjadi Ketua OSIS, itu tamatan dari SD apa? Dari SD Dwi Jenderal. Ini kewentan ringtex. Tujuh C. Lantur nomor kutus. Kenes, silahkan. Sire kaucap anak ubuh ring dialog badur. Dima, Dilaro. Ya, patut. Sire kaucap siapa yang disebut anak ubuh ring dialog badur, anak ubuh. Jadi, anak ubuh itu yang tidak memiliki ayah, yang tidak memiliki ibu, ataupun yang tidak memiliki keduanya, yang tidak memiliki ayah dan ibu. Jadi, di dalam bahasa Bali, itu disebut satu istilah anak ubuh. Jadi, siapa yang disebut tidak memiliki ayah dan ibu dalam dialog di atas, yaitu si Ketua OSIS, si Made Lara. Delapan jawabannya, D. Lantur nomor Sire. Excel. Ida ayo komang sedek. Ring perantanan. Sedek, bukan sedek. Di situ kan tidak ada tanda centang di atas A, E-nya. Jadi, dibaca E. Ya, Excel. Sanek Chen jawabannya. Yang mana jawabannya kira-kira? Ya, jadi di sini. Ya, yang mana? Jawabannya C. C, G. Merayunan. Excel. Mana Excel tadi? Excel. Ya, anak-anak di sini misjelaskan sedikit. Oke. Ide ayo komang. Jadi, ide ayo komang itu adalah sebutan nama untuk soroh wangsa di Bali. Jadi, soroh wangsa itu jenis golongan di dalam umat Hindu. Golongan jadi seperti kasta, tetapi bukan kasta. Jadi, semacam golongan. Jadi, jenis soroh wangsa tertinggi di Bali. Jadi, itu disebut dengan istilah Brahmane. Ya, nama golongannya adalah golongan Brahmane. Orang-orangnya, kalau dia berjenis kelamin perempuan, itu dia disebut dengan nama Ide Ayu. Tetapi, kalau dia berjenis kelamin laki-laki, itu disebut dengan nama Ide Bagus. Nah, ketika nanti berkomunikasi dengan orang-orang Brahmane ini, soroh atau golongan Brahmane ini, kita wajib menggunakan bahasa Bali alus. Bahasa Bali alus. Baik itu alus singgih maupun alus madia. Nah, termasuk di sini, Ide Ayu Komang sedek, Ide Ayu Komang sedang, titik-titik ring perantenan. Perantenan itu dapur. Sedang ngapain Ide Ayu Komang di dapur? Jadi, pilihannya ngamah, maem, merayunan, nede. Jadi, pilihan A sampai D, ini dalam bahasa Indonesia maknanya satu, yaitu makan. Tetapi, tingkat kehalusannya itu berbeda-beda. Jadi, yang pilihan A, ngamah, itu maknanya makan. Tetapi, itu kasar. Ditujukan biasanya untuk buron, untuk binatang. Kalau maem, itu yang bahasa anap, bahasa sehari-hari. Kalau merayunan, inilah yang alus. Alus singgih. Nah, kalau nede, nede ini bahasa kasar, maknanya kasar, tetapi bentuk penyampaiannya itu halus. Tetapi, maknanya kasar. Kasar sekali. Tetapi, dihaluskan. Bentuknya dihaluskan. Itu, nede. Biasanya untuk binatang juga. Paham ya? Nah, jadi, itu nanti di pertemuan berikutnya ada materinya lebih rinci lagi. Itu tentang anggah unggoheng bahasa Bali. Jadi, tata bahasa Bali. Sekarang ini perkenalan dulu. Nomor 10. Nah, ini tadi sudah Miss jelaskan. Asun, asun titiang, asu itu adalah bahasa Bali halus untuk menyebutkan anjing. Kalau bahasa biasa, bahasa kasarnya cicing. Tetapi, ini binatang, tetapi dia dihaluskan. Asun titiang, anjing saya, saking dibi dari kemarin, ipun nentenya. Dia tidak mau. Nah, kira-kira yang mana? Yang cocok. Ini kan bentukannya halus. Yang mana kira-kira? Ngamah, apakah dia tidak mau ngamah, mau merayunan atau nede. Yang saya sampaikan tadi yang mana? Ngamah. Bukan. Ini bentuk halus. Dihaluskan. Mau. Nede. Nede. Ipun nentennya nede. Nede itu kasar, tetapi dihaluskan. Asun titiang, ini kan kasar untuk binatang, tetapi dibentuk haluskan. Kalau misalnya dia menggunakan bahasa anak, cicing tiange, uli ibi, singnya, singnya, baru pasangannya ngamah. Itu. Baik, silakan dicek kembali. Ya, nomor satu. Jawabannya D. Dua D. Tiga A. Empat D. Lima A. Nomor enam bonus. Nomor tujuh C. Delapan D. Sembilan C. Sepuluh D. Ya, dari sepuluh soal, apakah ada yang betul semua? Ada yang betul semua? Kenes, betul semua ya? Ya, oke. Bagus. Yang salah satu? Wina, salah satu. Siapa lagi? Ada empat, lima. Oke, ada enam. Ada enam orang ya? Ada enam orang ya? Salah satu, bagus. Salah dua? Yang salah dua? Salah dua ada dua orang. Ya. Ada yang salah lebih dari lima? Adakah yang salahnya lebih dari lima? Ya, kalau ada, tolong dipelajari lagi lebih baik ya. Jadi, tolong dipelajari lebih baik. Ada juga yang belum mengerjakan. Ya, tadi ada yang mengatakan, yang chat itu ada dua orang yang belum mengerjakan. Jadi, Miss minta tolong kepada anak-anak, ya, apapun instruksi dari guru, itu tolong dikerjakan dengan maksimal sebaik mungkin. Ya, jangan pembelajaran daring yang tidak kita bisa bertatap muka langsung. Ini anak-anak jadikan alasan, itu. Miss, saya tidak mendengar kemarin. Miss, saya lupa. Atau misalnya sengaja buat alasan nge-lag, Miss. Nggak bisa terdengar suaranya putus-putus. Ya, gitu misalnya. Ya, atau koneksinya buruk, Miss. Jadi, saya kurang jelas. Jangan itu dipakai alasan. Ya, kalau memang ada tugas, terus itu belum jelas didengarkan, bisa ditanyakan kepada teman yang lain. Ya, karena nanti manfaatnya untuk siapa? Untuk anak-anak. Bukan untuk Miss. Ya, paham ya? Paham? Jadi, tolong nanti jika ada tugas lagi berikutnya dikerjakan dengan baik, dengan maksimal. Bagi yang sudah mengerjakan, ya, Miss ucapkan terima kasih. Tuh, sudah bagus. Ya, baik. Baik, anak-anak. Nah, sebelum lanjut, jadi untuk materi kita di bab yang pertama, itu untuk materi Gatrebali, itu sudah selesai, sudah habis. Jadi, di pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan, itu Miss akan mengadakan ulangan penilaian harian. Nah, sebelumnya, apakah sudah ada nanti di minggu depan jadwal ulangan juga untuk pelajaran lain? Tidak. Tidak, kan? Tidak ya, aman berarti. Ya, baik. Jadi, tolong dicatat di agenda masing-masing. Minggu depan, minggu depan, hari Senin, itu ulangan harian yang pertama untuk bahasa Bali. Jadi, anak-anak, silakan pelajari semua materi di bab yang pertama, termasuk latihan soal yang tadi. Jadi, nanti soalnya 20, pilihan ganda. Ya, akan miss up nanti di LMS. Paham? Ya, baik. Kalau sudah. Nah, untuk sekarang kita lanjut ya. Untuk sekarang kita lanjut. Nah, Niki. Indah yang makin alet-aletnya buka LMS. Jadi, silakan coba anak-anak buka LMS. Nah, di topik Gatre Bali itu sudah misbuatkan room penugasan Mekarie Lengkare Bahasa Bali. Mekarie Lengkare gitu. Coba dibuka dulu. Ada tidak? Ada. Oke, coba dibuka dulu di topik Gatre Bali. Ada, miss. Ada. Mekarie Lengkare. Ada ya. Ya, jadi nanti tugas anak-anak membuat kalimat. Lima buah kalimat dalam bahasa Bali yang menceritakan kalimat itu tentang kegiatan sehari-hari yang anak-anak lakukan. Oke, dalam bahasa Bali. Ya, miss tuliskan instruksinya di screen ya. Nah, anak perhatikan. Miss tuliskan instruksinya di screen. Mekarie Lengkare Indik Kegiatan Serahine Rahine. Mekarie Lengkare Indik Kegiatan Serahine Rahine. Karyanen Limang Lengkare. Ya, jadi di sini. Membuat kalimat tentang kegiatan sehari-hari. Buat lima kalimat. Itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, miss contohkan. Contoh. Rengkare Indik Kegiatan Serahine. Di tiang melajah bahasa Bali. Ya, Brina tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Jadi maksudnya, contohnya itu, pada hari Senin saya belajar bahasa Bali. Jadi anak-anak membuat lima kalimat. Jadi lima kalimat itu tentang kegiatan sehari-hari yang anak-anak lakukan. Jadi kalimat yang sederhana saja, menggunakan bahasa Bali alus. Ini PR. Tugas sekarang, dikerjakan dulu sekarang. Kalau nanti belum selesai, dilanjutkan di rumah masing-masing, kumpulnya langsung di room yang Miss sampaikan tadi. Mekarya Lengkara, di up di LMS. Jadi ini penugasan untuk bab satu. Maksimal berapa hari atau berapa jam. Ya, sabar. Jadi di LMS itu belum miss setting waktunya. Nah, ini waktu pengumpulan. Ya, jadi nanti pengumpulannya, batas akhir, waktu pengumpulan, batas akhir, tanggal 29 Agustus. Cukup panjang waktunya. Nih, ya. Batas waktu pengumpulannya, batas akhirnya itu hari Minggu, tanggal 29 Agustus. Ya, itu nanti akan miss setting waktunya. Jadi, anak-anak silakan kerjakan dengan baik, dengan maksimal. Ini nilai untuk penugasan di bab satu. Jadi, kalau ada nanti yang tidak mengumpulkan lewat dari hari Minggu, berarti nol nilainya. Jadi, nanti yang anak-anak buat cukup kalimat yang bahasa Bali saja. Tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, Brina tadi mau bertanya, silakan. Tadi saya mau bertanya, batas pengumpulannya. Oh, ya. Itu, sudah di screen, sudah kan ya? Ya, sudah terjawab. Ya, sekarang coba anak-anak buat dulu, kerjakan dulu. Sambil kita nanti tanya jawab, maksudnya jika ada anak-anak yang ingin bertanya, maksudnya punya ide kalimat, tetapi kata dalam bahasa Balinya itu tidak tahu. Bisa ditanyakan, tetapi melalui kolom chat. Ya, biar tidak ribut di Zoom. Ya, anak-anak silakan cari referensi, buka di Google juga bisa. Ya, silakan. Miss, ini lengkarannya ditulis di Word atau? Iya, oh iya, iya. Nanti anak-anak nulisnya boleh, diketik di Word boleh. Atau anak-anak tulis tangan, kemudian foto langsung di Up juga bisa. Nanti bagi yang langsung mengetik di Word, itu tolong bedakan simbol E yang dibaca E dan E yang dibaca E. Ya, seperti yang Miss ketik di modul itu. Ya, jika dia E, itu dia ada garis di bagian atasnya. Ini ke anak-anak, itu anak-anak cari di simbol dia. Ya, ini Miss gini kan dulu. Oke. Miss carikan, nanti Miss copy ke chat ya. Biar seragam. Miss. Ya. Ini saya sudah bikin. kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi kalau mau diterjemahin ke bahasa Bali boleh cari di Google Miss. Bisa, tetapi. Ya, coba dengan kata-kata sendiri dulu. Bisa. Ya, tapi kalau bisa kan atas pengetahuan sendiri, jangan langsung jiplak yang di ini, yang di Google seperti itu ya. Ya, Miss. Tunggu sebentar ya. Miss carikan simbolnya, E-nya itu di mana ya dia? Ya. 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 Ya, anak-anak. Coba perhatikan di screen anak-anak. Ya, jadi nanti yang mengetik di word itu gunakan E yang tanda ini. Jadi ini miss copy di chat. Anak-anak tinggal copy nanti ya. Ya, gunakan E yang itu. Ya, silakan coba dikerjakan dulu ya. Baik, anak-anak. Ada pertanyaan? Bisa ya membuat kalimatnya? Miss? Ya. Ini kalau sudah selesai bisa langsung dikumpul, miss? Miss? Sudah dikumpul, ya. Miss? Itu kerjakan dengan baik, dengan maksimal. Jangan asal-asalan buat kalimatnya. Jadi karena ini untuk penugasan. Miss? Iya, ya Harrison. Kalau nggak tahu bahasa Bali gimana? Makanya sekarang belajar. Kita belajar sama-sama. Dari tadi miss sudah mengatakan, kalau ada yang belum dipahami ingin ditanyakan di kolom chat. Halo, Harrison. Ma'am? Kamu sudah buat pertanyaan? Sudah buat kalimatnya? Nanti aku masih cari. Ya, ya dicari dulu kalimat yang sederhana saja. Nanti bisa dilihat di Google referensinya, atau ditanyakan teman. Kelvin Wijaya, ya kenapa nak? Ya, masa Bali ngebangun tidur apa? Bangun tidur. Wawu metangi. Kelvin Wijaya ini Leo ya? Huh? Saya Kelvin Miss. Leo-Leo beda lagi. Oh, Leo beda lagi. Oh ya, pertanyaannya sama soalnya. Ya, Kelvin Wawu metangi. Gitu ya. Bisa kan tulisnya? Siapa tadi Kelvin? Wawu metangi. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang bertanya, silakan. Miss. Miss suka bermain. Demen. Demen. Tunggu sebentar. Meplalianan. Gredi ya bertanya demen, suka bermain ya, Gredi ya? Iya. Iya, itu sudah di chat sudah. Ya, Brina. Miss, bahasa Bali alusnya makan apa Miss? Makan, ngajeng. Ngajeng bisa merayunan, bisa tergantung. Kamu buat untuk diri sendiri? Iya, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, ngajeng boleh. Ngajeng. Ada lagi? Naga. Dia. 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 Miss, bisa saya lihat instruksinya lagi? Instruksi buat apa-apa tadi? Lima kalimat ya? Ya, ya. Tunggu sebentar. Sudah? Excel sudah? Sudah-sudah, saya cuma screenshot tadi. Ya, di screenshot ya. Terima kasih. Ya, baik anak-anak. Coba diperhatikan dulu. Jadi, untuk tugasnya ini silakan dikerjakan dengan baik, dengan maksimal. Karena nanti akan miss ambil nilai untuk penugasan. Jadi, untuk sekarang santukan kebanda untuk galah. Jadi, karena waktu yang tersedia itu sudah hampir selesai. Ya, jadi akan Miss Akiri. Ya, tolong diingat untuk pertemuan kita minggu depan, ulangan, dan pengumpulan tugasnya di hari minggu batas akhirnya. Ya, anak-anak ya. Baik. Sebelum Miss Akiri ada pertanyaan? Baik, jika tidak Miss Akiri, terima kasih atas kerjasama dan juga sikap proaktif dari anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan daring minggu depan. Ya, anak-anak selalu jaga kesehatan. Tetap semangat belajar. Ya, baik. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup sama-sama dengan ucapan para mesanti. Om Santi 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 Om. Boleh langsung di lift Zoom anak-anak ya. Bye-bye. Sampai jumpa.